...tidak tuju dengan pajak, tidak tuju dengan asid yang berbangga dan sebagainya, dan kemudian selalu mempromosikan dinar dirham dan kurus sebagai alat tukar mengganti mata rupiah yang sah. Nah, selain menurut saya melanggar beberapa undang-undang dan peraturan yang ada, termasuk undang BI, saya melihat ini ada intens sesuatu yang tidak sesuai dengan Pancasila menurut saya. Jadi, pertama sangat eksklusif, kedua pasti itu melanggar peraturan tentang transaksi yang menggunakan mata uang yang bukan rupiah, padahal ini tidak diperkecualikan dalam peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015, saya melihat, yang saya melihat ada intens dari Pak Zaim Saidi untuk menginfiltrasi ideologi tertentu dalam kegiatan. Anda melihatnya sampai ada niatan menginfiltrasi ideologi tertentu gitu ya, jadi lebih besar dari sekedar transaksi keuangan saja ya Pak Rudi ya? Makanya tadi masalah transaksi keuangan saya sastrakan Mas Januar ya, tapi saya menggabungkan dari narasi-narasi atau postingan-postingan tulisan atau pendapatan. Saim Saidi. Saim Saidi. Saya gabungkan bagaimana dulu dia menginisiasi munculnya pasar muamalah, sekarang 25 titik di Indonesia. 25 titik sekarang ini ya? 25 titik, menurut data yang saya punya ya. Itu sudah di Tepok, sudah mulai tahun 2020, dan sebagainya. Sebetulnya yang saya kritisi waktu itu bukan sekedar pasar muamalahnya, tapi adalah pembiaran dari negara atau pemerintah dalam hal ini. Harus ada penjelasan dan kenapa ini dibiarkan berlarut-larut gitu ya, sehingga menurut saya sih tidak pas dalam tantangan masyarakat yang nasionalis, yang berbeda ke atas yang beragam ini, yang harusnya semua kegiatan transaksi ekonomi itu bersifat inklusif kalau menurut saya. Begitu Mas Indra. Terima kasih.